Sebenernya ya, di Neatretin itu ada satu kalimat yang aku gak bisa lupai Kayak, pain is always there, but suffering is optional Jadi, disini tuh kayak merubah banget mindset aku Kayak, dulu kan aku mikirnya kayak, jadi gini Sebelum aku berangkat meditasi kesini, aku memang ngerasa kayak Aku ada ganjelan gitu Gak tau ganjelannya apa, dipikir-pikir di rumah juga gak tau ini apa Aku memang udah bertekad, aku udah, aku tau, aku ada ganjelan Tapi aku gak tau ganjelannya ini apa Aku udah bertekad mau kesini, aku biar bisa menyembuhkan ini semua Terus, akhirnya meditasi, terus segala macem Akhirnya, pas hari kedua, itu di belakang Ini bener-bener sakit banget di dada Tiba-tiba aku keinget sama ada seseorang yang aku gak, pokoknya aku gak suka Tiba-tiba aku nangis, dan aku nangis beris banget Sakit banget, bener-bener kayak inget-inyutan kayak orang sakit jantung gitu Terus, abis itu, akunya kayak, apa namanya Kalau dulu aku mikirnya, aduh sakit nih segala macem, sini-sini-sini, aku tuh udah mau meditasi Aku kayak, aduh gak bisa meditasi dong, nanti tunggu deh nanti saat yang tepat, sakit banget Tapi sekarang, jadi sadar gitu loh Terus, sebenernya sakit itu tuh, kita harus hadapin, kita gak bisa running away dari masalah Kita justru harus selesai masalah itu Supaya, supaya bisa, apa namanya, masalahnya selesai Saat itu juga, dan kita gak ke bawa-bawa lagi Akhirnya kita timbun-timbun-timbun sampai akhirnya Kita, kayak aku, aku seakan aku timbun-timbun dengan Aku ikut mama lah, pergi berbuka-buka iklan, gini-gini segala macem Dengerin musik lah, gini-gini, senang-senang-senang Tapi sebenernya, gak belum bisa maafin Jadi bilangnya, udah bisa maafin, udah bisa maafin, udah sebenernya belum bisa maafin Biasanya aku nangis, gak pernah marahin matanya merah-merah Ini sampai matanya merah, aku sampai sakit-sakit semua lah Pokoknya aku kuah dibayar, sakit semua, kaki, aku sakit semua Terus, tapi aku selalu mikir, justru aku harus bahagia Akhirnya aku bisa merasain sakit ini Berarti aku harus tuntasin matanya sekarang Akhirnya sampai di meditasi mental Itu pas aku keinget mama, aku juga nangis Karena waktu yang pertama, yang waktu hari kedua itu udah agak long Tapi begitu meditasi mental, tambah long lagi Sampai aku bisa melihat, kayak sini tuh lapang dulu Kayak aku lagi meditasi di sebuah padau sabana Yang banyak rumput-rumput, terus kayak bisa lapang banget Terus habis itu, pokoknya enak banget lah Kayak di sini tuh dingin, kayak enak banget Kalau aku sama ini, kira, sedih-sedih-sedih Aku bawa-bawa terus, aku bawa-bawa terus Sampai aku timbun-timbun Sampai akhirnya aku punya anger yang aku lantiasin ke orang lain Terus, aku sebenernya sayang sama orang itu Aku nggak pengen pahna marah Cuman, aku nggak pasti cara selesainnya gimana Akhirnya, sampai di sini, aku nemuin jawaban Terus, semua tengah-tengah pikiran kita Jadi pikiran kita, kalau misalnya kita tahu dia lagi kayak gitu sama kita Tergantung pikiran kita, kita mau kita masukin ke hati Atau kita selesain secara damah Terus, apa di sini nih, menurut aku harus sering diadain Karena di sini, aku nemuin jawaban dari semua masalah aku Kayak bener-bener semua masalah aku yang aku selama ini simpen-sipen Ternyata, caranya selainnya kayak gini loh Nggak sepeda cuma bilang minta maaf doang Ternyata, harus bener-bener dari dalam hati Terus, aku jadinya merasakan ternyata bisa ada meta Terus, aku tahu cara meditasi yang benar Dan sekarang, aku jadi nemuin jawaban, solusi Untuk, kalau nggak bisa dong langsung hilang, ya kan Kalau misalnya kayak gini Harus sering dilatih-latihkan di rumah Terus, aku bertekad setiap hari, aku bakal latihan meditasi Dan, aku mau terima kasih ke teman-teman semua yang udah bisa ngadain acara ini Dan mungkin, apa namanya, terima kasih ke Ko Irvin juga Udah ngajarinya sangat bermanfaat Terus, terima kasih banget Bu Ko Irvin yang bisa bawa aku masuk ke True Direction ini Kalau misalnya aku nggak masuk ke sini, mungkin aku nggak bisa selesai masalah aku Terus, bisa berlanjut-lanjut ke kehidupan selanjutnya Kita harus mikir, bahwa dengan kita bisa tahu apa penderitaan itu Kita nggak bisa tahu agar sebenarnya, apa namanya Di dalam penderitaan itu sebenarnya ada kebahagiaan gitu Kalau misalnya kita nggak ada penderitaan, justru kita nggak mungkin belajar damai dong Udah enak-enak apa yang kita belajar damai Sebenarnya dengan belajar damai itu, kita bisa Apa namanya, buat menemukan solusi dari masalah kita Dan dengan solusi itu Dan dengan proses kita menyelesaikan masalah itu, itu kebahagiaan Itu aja sih Terima kasih